Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau share tiga pilihan olahan dari singkong yang mempunyai daya jual teman-teman silahkan like comment dan subscribe supaya ketinggalan video-video terbaru pertama isian untuk oncom ada bawang putih kemudian bawang merah cabai rawit cabai merah keriting daun jeruk daun salam dan sereh lima buah oncom Hai kemudian bumbunya garam penyedap rasa atau kaldu bubuk lada ketumbar dan sedikit gula pasir semua bumbunya dihaluskan sampai benar-benar halus setelah halus siapkan wajan beri sedikit minyak goreng tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai benar-benar matang usahakan harus mateng supaya tidak berbau languk kemudian tambahkan sedikit air supaya matangnya lebih sempurna masukkan daun salam kemudian daun jeruk dan sereh yang sudah digeprek lalu tambahkan pula bumbu-bumbunya kemudian diaduk-aduk setelah bumbunya mateng masukkan oncom yang sudah dihancurkan teman-teman kalau enggak punya oncom boleh diganti tempe gembus ataupun tempe namun rasanya sedikit berbeda ya ini diaduk-aduk Hai setelah mateng masukkan satu ikat daun kemangi lalu diaduk-aduk lagi Hai di sini silakan tes rasa kalau misalnya kurang asin gurih manis silakan ditambah Hai satu resep ini bisa untuk 2 kg singkong yang akan dibuat combrok Hai namun saya akan bikin satu kilogram saja kemudian siapkan 2 kg singkong yang sudah diparut Hai tambahkan setengah sendok makan garam Hai lalu diaduk-aduk lagi sampai garamnya rata lalu masukkan satu butir kelapa yang sudah diparut Hai masukkan dua sendok makan tepung maizena dan dua sendok makan tepung sagu atau boleh tepung tapioca lalu diaduk lagi Hai lalu diaduk lagi sampai rata masukkan satu sendok makan gula pasir Hai lalu setelah tercampur rata adonan dibagi dua setengahnya untuk misro dan setengahnya untuk Hai combrok berarti satu kilogram ya satu kilogram ini adalah berat bersih setelah ditimbang untuk combrok tambahkan daun bawang ke dalam adonan lalu dicampur siapkan gula merah untuk si misro dan isiannya oncom untuk si combrok Hai sekarang untuk combroknya dibentuk ambil satu sampai satu setengah sendok makan adonan singkong lalu dipipikan dan diisi menggunakan isian oncom yang tadi kita sudah buat setelah combrok selesai sekarang kita mau bikin misro nya ambil satu sampai satu setengah adonan singkong pipikan kemudian isi dengan gula merah yang sudah di cincang halus Hai bentuknya kalau combrok itu agak lonjong kalau misro agak bulat pipih setelah selesai siap untuk digoreng digoreng menggunakan minyak panas apinya api sedang usahakan ini terendam ya minyaknya nah supaya terendam dan menghemat minyak saya pakai panci yang imut dari stain cookware namanya saucepan panci ini terbuat dari granite coating yang tentunya sudah anti lengket Hai aman banget buat kesehatan digoreng terlebih dahulu adalah misro sampai warnanya kecoklatan kalau sudah kecoklatan diangkat dan ditiriskan begitu juga seterusnya dengan combrok selamat menikmati Hai setelah selesai kemudian disusun Mari kita coba untuk misro nya lagi banget teman-teman Oh iya satu lagi saya tidak membuang air singkongnya jadi semuanya tetap dipakai kemudian ini adalah combrok resep yang ketiga adalah singkong Thailand 1 kg singkong berat kotor setelah berat bersih dikupas kulitnya itu sekitar 790 sampai 850 gram siapkan panci beri air kurang lebih 1800 sampai 2000 mili kemudian masukkan 3-4 lembar daun pandan beri satu per tiga sendok makan garam Hai satu per tiga atau setengah sendok makan ya kemudian masukkan singkong yang sudah dikupas lalu direbus sampai empuk tentunya saya menggunakan panci emeral ini kokoh banget sudah coating granit anti lengket dan kapasitasnya muat banyak dilengkapi dengan tutup yang cantik sambil menunggu singkongnya empuk saya akan bikin sausnya masukkan 500 ml air kemudian 200 milis santan kental instan Hai dua lembar sampai tiga daun pandan sedikit garam kemudian diaduk-aduk hai lalu tambahkan setengah sendok makan gula pasir Hai dimasak sampai airnya mendidih jangan lupa terus diaduk ya supaya santannya tidak pecah Hai siapkan dua sendok makan tepung maizena ditambah dengan dua sendok makan air matang ini adalah sebagai pengental kalau misalnya kurang kental lagi bisa ditambahkan satu sendok makan tepung beras lalu ditambahkan dua sendok makan air sebelumnya masukkan satu bungkus SKM setelah mendidih masukkan larutan maizena karena ini menurut saya kurang kental jadi saya tambahkan larutan tepung beras Hai setelah selesai sisikan dahulu kemudian kita kembali ke singkong yang tadi direbus Hai hampir mateng masukkan gula pasir lalu dimasak lagi sampai airnya sedikit berkurang terakhir tambahkan larutan tepung beras bila suka kalau tidak suka ini boleh diskip ya teman-teman sudah selesai siap untuk dihidangkan atau dijual singkong Thailand ini mempunyai daya jual yang cukup lumayan ya untuk kelas persingkongan yang bahan dasarnya tuh murah banget ditambahkan air santan kemudian toppingnya tambahkan Hai parutan keju sampai disini dulu teman-teman tiga resep pilihan dari singkong yang saya rangkum dalam satu video semoga video ini bermanfaat bisa untuk ide jualan kemudian hantaran untuk teman atau untuk bisnis yang lainnya Hai sampai ketemu lagi salam sehat jangan lupa follow ke Instagram bersama ST Epiani Wow legit banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati